Nah kalau yang kayak gini ini sudah agak tua saudara takutnya ini beracun saudara ya namun kalau yang kayak persis kayak gini ini saudara ya Nah ini bener-bener enak ya saya pernah melihat konten sebelumnya saudara ya kita akan kumpulkan dulu saudara karena mungkin warga disini tidak tahu ya disini banyak jamur saudara ya hmm bu upam iya saki sabaran bu kintan-kintan abu Hai ayah kiri kering-kering Sakyu teh sakit 150.000 aduh kumalaknya capai banyak Hai Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarokan saudara aku kali ini kita berada di kampung Gunung Jantung desa Lewikoja kecamatan Mandi Kabupaten Cianjur Alhamdulillah ya eh sekarang jam setengah empat sore saudara dan cuaca di sini agak sedikit cerah saudara ya eh agak anggap-anggap namun tidak hujan dalam mati cerah saudara ya Insyaallah mungkin kita akan eh muter-muter ke kampung yang berada di kampung Gunung Jantung saudara Bagaimana keseruannya yuk kita ikutin terus channel Cepiusman dan jangan lupa like share and subscribe Asya Allah Nah sahabat aku Masya Allah terbaruk Allah nah jalannya saudara kita seperti ini belum dicor saudara ya namun untuk akses jalan kesininya ya lumayan bagus ya bebatuan saudara ya tapi ini belum daspa saudara ya Masya Allah 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 Akbar uh huh nah ini tuh bener-bener luar biasa saudara nah ini masih dari kampung Gunung Jantung saudara untuk desanya Lewikoja kecamatan Mandi Kabupaten eh Cianjur saudara hmm Masya Allah huh untuk daerah sini saudara ini di sebelah kanan kita banyak ditanami dengan pohon kopi saudara ya ada juga sebagian eh pohon kapol saudara ya ini bisa dikatakan untuk daerah ini terkenal dengan kopinya saudara ya karena mungkin di sini banyak pohon kopi Masya Allah Masya Allah Allah karena mungkin ini banyak sekali eh tanam ataupun pohon gede ya sehingga untuk jalan ini terduh saudara ya karena mungkin eh atasnya terhalang oleh eh pohon yang rindang namun sebelah kiri nah ini tanpa kelihatan ya jelas itu sangat terang ya saudara ya Nah kita terus ke depan salah saudara hmm Masya Allah 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 ini bener-bener sangat ya oh saudara ya hmm kita akan berjalan ke ke depan sana saudara aduh aduh hmm nah ini nah ini nampak kelihatan ini ada pohon gede saudara ini mungkin kayaknya pohon picung saudara ya ya ada pohon picung di atas saya hmm dan untuk akses listriknya ternyata ini sudah masuk saudara nah ini akses listriknya untuk menuju ke kampung yang berada di depan sana saudara ketika teman selamat menikmati nah tempat ini benar-benar jauh daripada kampung yang kita tadi opening ya ataupun pembukaan wah ini benar-benar umrah akbar ya ini benar-benar jauh daripada ya masya Allah ah Allah akbar nah ini kedengeran saudara itu adalah tong eret saudara ya ya biasa tong eret itu akan berbunyi ketika cerah ya udaranya ya ataupun panas nah ini kebetulan ada tong eret berarti ini insya Allah insya Allah tidak akan hujan saudara ya nah saudara ini sebelah kiri dan kanan banyak ditanami oleh tumbuhan kapol saudara ya seperti ini saudara ya nah saudara ku hmm ini bekas caruluk ya ataupun bekas cangkang kolang kaling nah namun ini masya Allah terbaraka Allah insya Allah ini dibawa ini banyak sekali jamur insya Allah wah ya sama jamur hmm wah aduh ya Allah jamur ya aduh ya baru malu coba kita lihat saudara ya nah nah saudara ku saya pernah lihat di di youtube ya youtube konten online katanya ini enak tapi kita takutnya ini agak hmm apa agak bahaya ya ataupun beracun ya tapi ya kita tanya-tanya lagi dulu nah sebelum itu kita akan ambilin dulu saudara ya ini banyak sekali saudara lihat ya hmm ya kita akan pasak saudara hmm masya Allah wah ini mah bener enak bener-bener enak nih yang enaknya kayak gini saudara ya ya mungkin ini sudah agak tua saudara ini takutnya sudah agak busuk ya namun kalau yang kayak gini saudara nih ini bener-bener wah gini nih ya kalau yang kayak gini ini sudah agak tua saudara takutnya ini beracun saudara namun kalau yang persis kayak gini saudara ini bener-bener enak saya pernah melihat konten sebelum ini saudara kita akan kumpulkan dulu saudara mungkin warga disini tidak tahu disini banyak jamur saudara sementara ini kita akan ambilin dulu saudara ya oh astagfirullah di tinggi di tinggi Allah akbar oh saudara lihat ini ini bener-bener enak bro eh bro saudara oh saudara ya insyaallah kita akan pasang saudara makanya ini banyak banget saudara ya ya coba kameramen punya keresek enggak enggak ada nanti kita di pakai daun itu aja ya daun jati kalau ada ya ini nanti ini masih banyak nanti kameramen nanti kita kesini lagi ya oke kita akan panen kedepannya oke oke sementara kita akan panen yang sudah kayak begini aja kameramen ya tuh ya soalnya kalau yang kayak gini kameramen ini takutnya udah agak sedikit tuh busuk busuk ya nah kalau ini kan lebih enak kameramen ya oke kita akan terus kumpulkan nah ini saudara ya sebenarnya jamur ini harta karun banyak diburu oleh pecinta jamur saudara ya dan alhamdulillah kebetulannya ketika saya melewat di tengah perjalanan saya menemukan jamur dari bekas limbahnya kolang kaling saudara ya nah ini bekas cangkangnya kolang kaling saudara sengaja mungkin masyarakat dibuang disini ya namun setelah cangkang kolang kaling ini membusuk sehingga akan menghasilkan jamur wah ini benar jamurnya sangat nikmat saudara nah meskipun ini ya kolang kaling ini kan terbilang cukup gatal saudara ya kalau mungkin dimakan mentah-mentah seperti ini namun untuk jamurnya wah ini benar-benar sangat diburu oleh pecinta jamur saudara ya hmm benar masya Allah saudara nah di depan ada rumah satu saudara tapi gak tau ya itu ada penduduknya gak ya nah kita akan tanya dan selatuh rahmi kepada ataupun ke rumah yang berada di depan saudara ya hmm masya Allah huh huh ternyata ini rumah pertama ya yang saya akan temui saudara hmm masya Allah huh 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 ini rumahnya cukup bagus diwarnai dengan warna biru cerah selamat raya bismillah assalamualaikum ha assalamualaikum pak damang pak alhamdulillah aduh menuju menuju pak oh masya Allah jokut oh ters bawah aduh pak mung 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 suuk mung mung alhamdulillah karena mungkin sekarang untuk mengejak musim hujan pak ya masya Allah bener nih saudara ya ini kebun jagungnya ini subur kayaknya ini tahun baru bisa ke petik gak ini tahun baru oh berarti bapak telatunya bulan 2 atau bulan 2 iya telat ya gitu musimnya kan bapak kemarin mungkin bulan sebelas pak ya mohon baru bulan satu mungkin bulan sepuluhan ya 10 11 2 3 bulan ya nanti kalau misalnya bulan 10 6 biasanya tahun baru bisa dipanen ya ini mungkin agak sedikit telat pak ya bulan 8 bulan 8 8 insya lo gitu oh iya 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 adikah nama di pelakan biasa pare ya siapa ya oh itu maka anak rakanya nih serangan oh mohon mohon oh iya tanah garapan bapak iya dia merengkahan kalau huruf itu banyak masya pak 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 tinggal sarang sah pak iya bapak ini asa bumi wt di dote minggu 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 raka sarang ragi meren buah oh jadi tidak mas dulur pak minggu minggu lebak raji abim oh iya teraji oh benar satu ibar ibar gunung jantung ya gunung jantung ya masya Allah hari istri tidak pak serena istri ulang dia tinggal jadi bapak mungkin di rumah ini tinggal sekeluarga apa ya mohon minggu ayah menuju kewenangan gitu lagi kondangan pak iya walu sabar pak subur pak ragu nye dauna berarti subur ya iya 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 ada awan pak bibit nak hmm iya biasa nama pamitasi ujung ayang kita terus ayah gitu lah buah gitu lah daun sebetulnya dipitannya pucuk-pucuk iya betul pak ya jadi mungkin sebelum nanti dipanen buahnya diambil dulu dalamnya pak dijual pak dituang dikonsumsi sendiri pak ya mohon nah ini macam ini daun apa papaya ya kan biasanya mahal ini ini buah papaya ini lumayan mahal ini dietanya dibikin lodeh pak lebih enak ya pak pak jadi gini tanaman kapol pak sabar rasa enak kapol kapol ini 50 garing teh garing merah banyak masih merah gitu lah ini ada sedikit sodako dari ibu ira dari sidney australia pak ini buat bapak ya hatul lumayan pak ya satu lagi tuh hahaha mudah mudahan jangknya amin saya cuma sekedar pelantara itu sodako dari ibu ira dari sidney australia pak ayah buat bapak berdua mudah mudahan pergi atan dipastikan ke bapak mudah mudahan di kata anon di walau sekundum kawasan amin 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 ayah berlipat lipat amin di sehat ke jasman ya gipinya pak amin padek aluhur di banyak assalamualaikum 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 kita akan melanjutkan ke arah depan sana insyaallah kita akan surat rahmi lagi ke warga yang berada di atas sahwater ya di atas sana masyaallah kita akan kembali lagi ke jalan sini masyaallah assalamualaikum assalamualaikum untungnya saudara walaupun ini tempat terpencil untuk listrik sudah ada saudara masyaallah nah kita akan coba ke federasi saudara di depan ada rumah warga saudara masyaallah 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 ini ada air di atas sahwaternya ini benar-benar airnya normal banget saudara sepunnya ada di atas saudara assalamualaikum pak pak padamang pak masyaallah masyaallah panujunan pak panujunan pak panujunan vasem saudara panujunan pak panujunan pak panjang panjang paham bat panjang 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 keluarga keluargi ayah istri pengitirnya eh barangkali Masya Allah di kanan doma Pak Oh kohaya main apanya Masya Allah maka-maka haduh geningan wakil jupan kapol Assalamualaikum haduh geningan ujupan kapol sarang kelewak keningannya Masya Allah habis pengetahuan sebarah kapol lainnya 50t garing Oh iya saking tahun beneran Hah Oh nyanya ngomong-ngomong atau kelewak pangentennya tina picung kambar dibikin apa Oh didagekin Masya Allah Oh iya geningannya Oh nanti-nanti kapol teh nah ini saudara ini rempah-rempah kapol ya biasanya ini dibikin bumbu ataupun jamu-jamu ya ataupun obat ya ini bener-bener khasiatnya serbaguna saudara ya di samping buat rempah-rempah jamu-jamu dan obat-obatan termasuk mungkin ke kosmetik juga bisa jadi mungkin ini ya Masya Allah Oh jadi pada nanti dema dua an sang sarang-sarang bapak nah ibu tanya Oh pada anak ayah pengertiannya iya sabar akilon Bu ya Bu Duka tuh Duka sabar akilon Duka alih tostai mada sok karnak-karnak Hai nya jadi Pak Upame Nukia tinasa kintal Pak susutnya jadi sabar apa Upame kering Pak kalau kering dari basah ini kan basah apa ya terus dijemur keringnya jadi berapa kilo Pak dari satu kintal belum pernah ya coba coba mencoba dari basah sampai kering ya deh seperti gabah-gabah mah kalau bagus dari saat paling jadi dalapan kalau kebapadi kalau ini kapal belum belum tahu ini Oh jadi belum pernah ngitung bahwa ya ini mungkin kayaknya enggak jauh Pak ya paling mungkin resah tapi ini paling surut paling banyak dari 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 basah sampai kering ke banyak surutnya Oh mungkin Pak bandingan satu kintal jadi 30 ada nggak ya mungkin satu kintal basah jadi 30 kilo kalau pakai karung bekas pakan ayam itu kalau penuh kalau ini nyata Oh akhirnya paling 2025 kilo kering Oh gitu ya Masya Allah imbangnya kalau Padiman iya iya betul ya jadi mungkin ini susutnya agak banyak soalnya mungkin ini kelihatan gede bijinya ya ya Pak ya dan mungkin dalamannya cukup jadi kecil jadi pasti ini susutnya pasti agak banyak ya Pak ya sampai keringnya kapal makan tidak seperti padi kan padi mah sampai ngejelat truk ini mah sampai ngejelat truk di dalamnya kecil-kecil ya jadi sampai kocak ya ah iya iya betul ya Pak upami misal lalu dihanapetak masih keluarga apa ya Ah Ray itu adik oh sama istrinya tadi saya kesana katanya istrinya lagi kondangan eh eh Masya Allah tuh liat ya Ini luar biasa saudara Masya Allah Oh ini juga ada Burung kutilang Dijual maulia kutilang Masya Allah Pak jadi untuk daerah ini ya Khususnya untuk daerah ini Pak Berarti ini keluarga semuanya Pak ya Masya Allah Kata Bapak ini Belah bawah adik Ini ada lagi di belah Atas adik juga Sebelum jalan disini Dekat TK sekolahan Dari disananya Dari atas Iya betul Asya Allah Hmm Bu Upami iya saki sabaralan Bu Kintan-kintan Bu Eh ya Pak Kiring Kiring Saki itu Saki itu 150 ribu Aduh aku ngalah Nanti Pak capek Banyak Biasanya kan Kalau normalnya kan 150 Pak Sampai 200 Pak ya Sekarang 150 ribu Katanya Itu juga Kalau 50 ribu Itu udah kering Bu Itu kira masak Kenaan Bu Oh Sokati Masak gula Bu Biasanya ada Lahangnya gitu Enak Seger Masya Allah Masya Allah Karena kompor Terlalu Amur Iya pasti Kalau pakai kompor Nanti kan Boros banget Sama keuangannya Ya Iya Betul Jadi kita Manfaatin aja Yang ada Kayu bakar Lagian kan Ini Kayu bakar Tidak beli Cukup Asal daeknya Tinggal natasan Nah Gitu Biasanya Kompor Masa Sese Saum Yang Janari Bu Tidak Betata Bu So Anak Ini Tidak 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 Punya Saalitan Gitu Mari Ngelate Iya Iya Betul Ya Iya 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 Nah Saudaraku Ini adalah Picung Saudaranya Ini Picung Kelawak Saudara Nanti Ini Biasanya Direndam Setelah Direndam Cukup Lama Nanti Dibuka Kulitnya Nanti Dalamnya Dibikin Dage Picung Saudara Seperti ini Picung Kalau Dimakan Picung Wah Ini Bahaya Ini Bisa Racunan Ya Masya Allah Bu Ini Bu Ya Ada Donasi Dari Ibu Ira Ini Ada Saudako Dari Ibu Ira Dari Sydney Australia Bu Pulang Karena Ini Sudah Sore Bu Bang Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Bu Kita akan Kesebelah Sini Masya Allah Ini Benar Benar Tepatnya Benar Indah Saudara Oh Ini Kayaknya Ini Habis Ngambilin Ataupun Mupu Rambutan Saudara Ini Pandian Rambutan Nah Kita Akar Kesini Saudara Nah Ini Masih Ada Rumah Lagi Sebelah Sini Masya Allah Assalamualaikum 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 Sorang Oh Sorang Anak-anakan Tidete Nah Saudaraku Kita akan Lihat Sebelah Sini Saudara Nah Ini Benar Benar Normal Akhirnya Disini Oh Ini Ada Musola Saudara Ini Ada Musola Kita Lihat Musolanya Ini Musola Nah Ini Warganya Karena Mungkin Disini Warganya Cuma Ada Tiga Rumah Saudara Aja Hmm Uh Ini Juga Sudah Para Jatuh Saudara Genting Ya Hmm Masya Allah Hmm Wah Lagi Lagi Apain Dek Main Layangan Dek Nah Saudara Aku Biasanya Kalau di kampung Ini Ada Hal Unik Saudara Nah Ini Adalah Tempat Untuk Belajar Anak Berjalan Saudara Ya Nah Biasanya Kalau di kampung Itu Anak Mulai Berjalan Belajar Berlejaran Itu Biasanya Disimpan Disini Saudara Kalau di kota Kan Pake box Semacam Begitu Nah Kalau di kampung Si anaknya Disimpan Disini Nanti Biar Muter Gini Ini Alat Ini Untuk Belajar Berjalan Anak Balita Nah Nanti Anaknya Muter Ya Muter Kayak Gini Saudara Akan Muter Terus Muter Sehingga Nanti Anaknya Bisa Berjalan Seperti Tadi Ada Anak Aja Saudara Nah Ini Untuk Belajar Berjalan Coba Gimana Peragain Dek Ayo Coba Adek Peragakan Gimana Adek Adek Juga Dulu Disini Belajar Berjalannya Oh Baru Dibikin Katanya Ini Malu Sudah Gede Saudara Biasanya Ini Muter Anaknya Muter Nanti Bisa Berjalan Saudara Bicam Begitu Cukup Dulu Pertemuan Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Bersama Saya Cip Usman Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Nah Rupanya Bapak yang Tadi Ini Bapak yang Tadi Yang Bikin Lodong Ternyata Sudah Ada Disini Sahabat Raya Masya Allah Pak Lahaknya Apa Pak Tidak 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 Iya Oh Jadi Yang Tadi Tidak Ada Lahaknya Pak Oh Paling Besok Masya Allah Ini 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 Saudara Aku Disamping Disini Penghasil Kapol Masyarakat Disini Mengambil Nira Untuk Dibikin Gula Aren Sahabat Raya Seperti Bapak Yang Berada Di Depan Sahabat Sahabat Raya Masya Allah Dibikin 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 Terima kasih.